Intro Oke, ini lagu yang paling dikenal dari altis juga Ini kesedanannya, ini request spesial dari Ataupun ini Yang House Rock Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton mengenai apa itu LW8 dan apa simulisinya hadir di Indonesia setelah di Eropa dipasarkan. Air sangat dibutuhkan manusia. 70% dari tubuh kita adalah air. Kekurangan air dapat mengakibatkan kematian. Air dalam tubuh manusia berkurang setiap tahunnya. Dimanakah air yang berada di tubuh kita? Peran air dalam kehidupan manusia sangat penting. Air memiliki 3 perempat bagian dari luas permukaan bumi. Ternyata, dari seluruh air di bumi, 97% adalah air laut. Dan 3% sisanya berupa air gajan. Masa hujung. Air di luar tangan. Dan es di putih. Kurang lebih dari 75% air tawar secara permainan berada di daerah otom. Berikut ini adalah contoh penggunaan air di dinding. Persyaratan air minum antara lain. Isi kandungan mineral terdiri dari Reveal Water Egg adalah sebuah alat yang dapat melubah air ke sutra semula. Reveal Water Egg dapat digunakan tekanan mandi, pool, laundry dan cucu mobil, taman dan helan, Dagger dan air minum. Salah satu solusinya agar kita terhindari air yang di pantai minum dengan menggunakan living water cook. Itu seputar tentang air ya. Ini ada hal yang menarik soalnya nanti setelah podcast Teman-teman juga saya kasih kesempatan untuk mendengarkan Alasan kuat kenapa Pak Tauwan mau membuka cabang duta bisnis LW8 ini di Bandung ya. Dan kami juga dapat satu video kiriman dari beberapa rekan kami yang mengucapkan selamat juga. Nanti kita akan setel setelah acara podcast ini ya. Oke untuk beringkat waktu saya persilahkan CEO dari PT Gunung Tirta untuk sharing disini tentang LW8. Saya sebagai host yang nanti akan tanya-tanya ya lebih lanjut. Mari kita beli aplaus untuk Pak Abraham juga untuk Pak Fran selaku GM dari perusahaan. Oke nah sekarang saya langsung nanya ya. Ini alatnya cuma sebesar begini didatangkan untuk pemasaran di Asia Pasifik Pak Abraham. Nah kira-kira apa misinya Pak Abraham ketika mendatangkan atau mengimport alat ini dari Austria? Jujur saja pertama-tama saya enggak berpikir sampai sejauh itu. Tetapi saya tahu begitu saya tahu dua-dua kualifikasi dari alat ini begitu luar biasa. Saya impor, saya mau jualan saja. Oh kepikirnya impor buat pakai dan jualan saja gitu ya. Karena saya tahu itu air itu sangat penting untuk kesehatan manusia. Apalagi air yang luar biasa. Hanya pikir itu saja. Tetapi dalam perjalanan lima tahun dan saya bagi-bagi air gratis empat tahun sampai hari ini. Ternyata banyak kesaksian membuat orang-orang kesehatannya meningkat luar biasa. Bahkan tidak selesai yang sembuh dengan disiplin minum dengan baik. Disiplin ya. Nah ini membuat saya buka satu wawasan baru bahwa ini harus dikembangkan. Lebih luas lagi supaya misinya adalah supaya banyak orang hidup lebih sehat. Dengan air yang baik. Itu mungkin. Jadi saya berharap satu hari ini benar-benar ewe derapan ini menjadi satu cara hidup sehat, sederhana dengan air. Meningkatkan kesehatan banyak orang. Itu minggi saya untuk menolong banyak orang untuk lebih sehat. Oke. Jadi sesederhana itu teman-teman bahwa Pak Abraham pengen yang merasakan manfaatnya jangan Pak Abraham sendiri ya. Dan teman-teman yang katanya tadi saya ngobrol-ngobrol katanya sambil olahraga bagi-bagi ya. Jadi saya juga pernah berkunjung ke Pak Iwan kalau gak salah dia bilang dia senang sekali karena asam murah. Saya juga punya masalah asam murah. Dengan rutin konsumsi air ini katanya sembuh. Oke. Nah menurut Pak Abraham nih kembali lagi. Kira-kira sebenarnya kebutuhan air di Indonesia ini tuh memang sudah mencukupi air bersih. Atau memang sampai repot-repot bawa air yang apa teknologi ini. Apa dasar secara apa ya secara kebutuhan masyarakat Indonesia yang saya katakan. Nah kalau cerita kebutuhan ini mesti lihat lebih dalam lagi Pak. Wah udah lebih dalam lagi. Kenapa? Ternyata selama ini orang berpikir air. Yang dipikir hanya yang mau minum. Oh air cuma minum doang ya. Ya kalau minum kalau kita secara umum ya. Satu orang rata-rata satu hari dua liter. Orang lupa. Karena air itu penting. Kadang-kadang ini ralaikan hal yang lebih penting. Ternyata air yang baik bukan hanya untuk minum Pak Arbat. Menurut survei data survei dari dinas kata-kata pekerjaan umum. Saya pernah baca hati surveinya. Ternyata satu orang di daerah kota ya. Membutuhkan air yang baik. Saya tampakan air yang baik. Bukan air bersih saja. Satu orang satu hari itu 141 liter Pak Arbat. Oh dari, sudah perhitungan dari? Dari survei. Dari survei satu orang 144 liter per hari. Per orang. Per orang. Jadi bukan kebutuhan air bersih saja ya teman-teman. Kebutuhan air yang berkualitas sebenarnya. Hanya dua liter yang kita selamai ini pikirkan. Jadi kalau misalnya yang dua liter itu saja. Semua sama untuk dipakai 141 liter. Pasti jauh lebih sehat ya Pak Arbat ya. Oke, masuk akal. Nah, apalagi kita living water. Kita yakinin ya. Dia bisa menyuburkan, menutrisi kulit ya. Rambut, mandi, dan lain-lain. Dan memberi nutrisi, istilahnya nutrisi untuk kulit. Jadi kalau kita minum di dalam tubuh kita, mengakibat tubuh kita lebih sehat. Mandi, cuci, semua. Kalau air yang sama. Boleh dikatakan seperti kita mandi air gunung dong ya. Oh, jadi alat ini itu berfungsi. Kan kalau kita ke gunung susah ya Pak ya Pak Pras. Jadi device ini luar biasanya adalah kayak seperti mindahin mata air gunung ke rumah. Beri tepuk tangan ya teman-teman untuk device ini. Saya juga baru dengar ini mindahin air gunung gimana ya. Karena kalau pakai pipa luar biasa. Nah, banyak orang, ya beberapa saya cuma punya kenalan gini ya. Mereka tuh mungkin teman-teman juga ngalamin ya. Setiap hari atau enggak setiap hari lah, setiap minggu. Ada yang nawarin, apalagi lagi covid gini ya. Yang nawarinnya teh, dijual ini ada mandu, ada suplemen putih yang lau. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, ada yang... Wah, enggak jelas lah. Pokoknya, nah kenapa perusahaan LW8 ini fokusnya ke air? Kan bukannya, kan lagi tren kan katanya suplemen. Ini malah jualannya device air. Apa penyebabnya Pak Prat? Iya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Abraham bahwa air adalah 70% tubuh kita adalah air. Oke. Jadi bagaimana kita mempertahankan kita punya kondisi yang 70% itu. Jadi air sangat penting. Dan saya selama masa pandemi ini, justru saya beruntung. Saya merasa beruntung. Karena saya selama lebih kurang 3 tahun, saya mengkonsumsi living water. Efeknya adalah saya punya stamina, saya punya imun tubuh yang bagus. Sehingga saya selama masa pandemi saya beraktivitas dan saya tidak terpapar oleh covid. Dan saya merasa fit selalu. Dan bahkan bukan saya saja. Satu keluarga kita merasa bahwa keluarga kita sehat dan tidak terpapar covid. Dan living water adalah salah satu air yang kita bantu banyak orang yang terkena covid. untuk pemulihan lebih cepat daripada dia tidak konsumsi living water. Oke. Terima kasih. Jadi alasannya simple banget Bapak Ibu sekalian. Lihat saja tubuh kita, eh tubuh kita 70%-nya air. Dan kita sering bilang ya, wah lu ngapain sibuk cari duit? Cari makan katanya. Padahal 70%-nya air, kenapa nggak bilang cari minum ya? Kalau dipikir. Dan tadi terima kasih untuk Pak Abraham. Benar juga ya, kita tuh nggak lepas dari air. Yang namanya ada di cuci muka, gosok gigi, lalu mandi, terus cuci beras, masak beras, ngukus sayuran atau ngecah dan sebagainya ya. Oke luar biasa sekali. Nah, saya mau tanya lagi ada penasaran. Ini kan pertama dipasarkan di Eropa, di Jerman saya dengar. Nah, ini manfaat utamanya bagi kesehatan apa? Mau Pak Pras atau Pak Abraham yang mau jawab? Ini manfaat yang pernah dialamin atau teori? Wah, kayaknya mendingan siaring aja lah kalau teori jelimet. Jadi gini, kembali tadi saya katakan ini orang pikir hanya 2 liter aja sehari. Padahal kita pakai seluruhnya. Contoh saya udah 5 tahun pakai. Saya mandi, saya cuci dan lain-lain semua, masak semuanya. Tahu-tahu satu hari saya dapetin, saya udah ngabur ketombe Pak Arbet. Oh, padahal enggak pakai sapuan di ketombe. Dulu pakai diskos ketombe. Ya, sekarang kok enggak ketombe lagi? Kira-kira tengah tahun lah. Setelah menggunakan air ini? Sampai sekarang? Kulit rasanya enak, mandi rasanya enak. Ada satu hal lagi. Hampir 5 tahun saya enggak pernah, hampir tidak pernah saryawan lagi. Oh, sampai saryawan pun enggak? Iya. Dan ada hari-hari yang lain misalnya, bebe lancar, tidur enak. Tidur enak bener. Tidur enak. Ya mungkin karena tadi suplai 140 liter tadi ya. Dari minumnya, cuci muka, gosok gigi, bahkan sayur-sayuran, buah-buahannya pun pakai air ini. Nah, ini mungkin ada pengalaman khusus enggak ya? Kenapa yang saya dengar kalau enggak salah disuntuhkan untuk pelihara apa tuh? Oh, iya. Nah, itu yang pariwirawan juga bilang sampai bosen katanya lihat. Jadi, kalau piaraan di rumah, saya piaraan ingin koi, Pak Arbun. Oh, kan koi. Terbuka. Oh, udara terbuka gitu. Dulu, satu tahun pastilah langganan satu kali sakit ya. Lalu kita harus rawat satu-dua minggu. Sejak pakai hingga pernah sakit, bahwa orang-orang melihat ikan saya, kok warnanya lebih serah. Lebih keluar lah tanya. Ya, lebih bagus. Tanaman juga di rumah. Tanaman di rumah semua subur-subur. Nah, ini yang tadi katakan, orang abaikan yang 131 liter itu. Ternyata membuat dampak yang luar biasa. Saya di rumah juga tanam hidroponik ada 400-an lubang ya. 400 lubang hidroponik. Hidroponik. Yang anehnya, saya belajar di hidropam, Pak Wilawan. Ternyata di sana kan dikatakan harus pakai air R.O. Oh, teorinya. Teorinya. Saya pakai air PDAM, Pak Arbet. PDAM? Tapi masuk dulu ini, LW8? Ternyata sayur saya dua kali lipat lebih besar. Daripada yang biasa pakai sistem yang benar. Sama-sama burunya. Tapi saya punya lebih besar dua kali lipat. Pertumbuhannya. Pertumbuhannya dan memang garingnya beda juga sih. Oh, tastenya gitu ya. Keriuk-keriuk. Keriuknya. Oh, sayur kalau keriuk. Berarti nggak usah digoreng juga udah keriuk. Berarti ya. Buat salat, buat salat itu baik sekali. Buat salat ya. Waduh, terima kasih. Ini ada siapa yang mau jawab nih. Ini Pak Frans biasanya yang kerjanya. Pak Frans, ini yang menarik ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya pakai water device itu mungkin dari tahun, dari papi saya dari tahun 88 lagi saya sekolah. Dia udah, pokoknya papi saya cuma bilang, pokoknya air tuh penting. Ya, dari entahlah namanya mineral pot dulu ya, atau RO mesin. Lalu banyak lah yang ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea dan sebagainya. Nah, yang menarik tuh di LW8 itu, kita selaku konsumen diberikan hasil lab. Boleh kita yang ngetes atau perusahaan yang ngetes. Apa sih tujuannya? Karena, saya tahu saya beli water device, ya udah dikasih serah terima. Terima kasih aja nggak pakai lab test. Nah, apa alasannya Pak? Ya, saya jelaskan sedikit ya, bahwa salah satu keunggulan dari LW ini adalah, dia bisa membersih, tidak hanya meningkatkan kualitas air, tetapi dia juga bisa membunuh bakteri di dalam air. Makanya kita punya klaim bahwa, air yang dilewat ke device LW, itu bukan hanya ditingkatkan mengutuk airnya, tetapi juga membersihkan dari bakteri di dalam air. Makanya kita punya jaminan bahwa, setiap user kita yang menggunakan living water, sebelum air itu dikonsumsi, perusahaan memfasilitasi, air dibawa ke lab, diuji dulu di secara lab, setelah lulus uji, itu baru menjadi sertifikasi yang kita serahkan kepada konsumen. Jadi konsumen mendapat jaminan dari badan yang mengeluarkan sertifikasi tentang air itu layak minum atau enggak. Itu kita berikan, sebagai satu jaminan bahwa air yang dilewatkan di device LW aman untuk dikonsumsi. Jadi kebijakan perusahaan ini tidak hanya promosi, air kita bagus, silahkan buktikan gitu kan judulnya. Oke, jadi ini yang menarik teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, bahwa saya beli device yang lain ya, ya harganya ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, tapi enggak ada lab-lab test gitu kan, atau enggak tahu mereka polisinya seperti apa. Tapi di satu hal yang menarik di LW8 ini, kita airnya dites. Mungkin sebagai penutup, boleh dari Pak Pras atau Pak Abraham, mau sharing ini, khususnya ke orang Bandung dan Jawa Barat, tentang LW8 ini, apalagi yang rahasia tersebutinya? Rahasia yang sederhana, yang paling dirindukan banyak orang. Apa? Termasuk saya, setiap pagi kita sikat gigi, airnya baik, tapi gue sikat giginya, kualitas airnya, sekualitas air ini, rasanya beda. waktu sikat gigi rasa indah sekali, dan bangga. Di setiap keran dari rumah, yang pasang living water aid, sikat giginya rasanya enak, seperti pakai air ginung, yang luar biasa enak. Air gunung mungkin. Air gunung. Sejuk. itu enak. Setiap kali kita sikat gigi bayang, wah, enak bener ini airnya. Itu cuma sensasi sikat gigi doang ya? Sensasi sikat gigi, yang lain nanti hubungi kita, nanti dijelaskan di detail. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi. Orang Bandung, sahabat-sahabat Adi Bandung, salam sehat, salam sukses, salam bahagia buat kita semua. Oke, terima kasih buat Pak Pran, sebagai CEO, dan Pak, eh, sebagai GM, dan Pak Abraham, sebagai CEO-nya. Nah, jadi memang, Bapak-Ibu sekalian, saya juga tertarik, sebagai penutup aja, conclusion. Saya langsung searching di Google, kebutuhan air di Indonesia, ya. Ternyata, saya pikir Jawa itu aman. Dan, waktu di search di Google, 17% air di Pulau Jawa, itu kurang layak katanya. Nah, maksudnya kurang layak, saya baca ada tanda bintang, ternyata, banyak instalasi air di Pulau Jawa, ini, jaraknya kurang dari 10 meter, dari sumber air kotor, atau septic tank. Nah, ini sebenarnya, kebutuhan airnya malah jauh, di Kalimantan, malah cuma dikurang dari 10%. Jadi, saya lihat, adanya living water ini, satu hal yang mengembirakan, ya. Khususnya, saya pribadi gini, saya pribadi, Pak, saya sering rutin itu, minum suplemen, sudah 20 tahun. Tapi, saya gak kepikir, tuh, ngasih-ngasih suplemen ke tangga, ngasih suplemen ke dulu, ada suplemen, ya, kita pikir beli suplemen, kalau suplemen sakit, baru kita kasih suplemen, gitu kan. Tapi, dengan ada air ini, dan yang menarik lagi, mungkin, saya masih penasaran, satu, tolong dijawab, Pak Prat, ini benar-benar pre-maintenance, atau gimana ini? Satu aja, karena, setiap beri water device, pasti ada maintenance. Nah, ini katanya, pre-maintenance, silahkan. Ya, benar sekali, Pak Albert. Jadi, living water device ini, di-design, dengan, satu sistem, yang bebas maintenance. Tidak perlu di-maintain, karena air hanya dilewatkan saja. Di dalam ini, bentuk adalah pipa, satu desain mekanik, air hanya dilewatkan, jadi, proses kerja di dalam device, living water ini, sama hal dengan proses air di alam bebas, yaitu air terjun. Air yang air terjun itu adalah proses yang secara alami, itu di aplikasi ini, di- Ke sini? Ya, dimasukin ke dalam alat living water. Dan ini, alat ini semua, di pipanya, ada ion silver. Ion silver itu yang membunuh bakteri. Wah, bagus bisa bakterinya nol. Dan ion cooper, cooper itu tembaga. Kita tahu bahwa tembaga itu, dari zaman dulu, sudah dipakai, di kitab suci juga tertulis, bahwa tembaga itu dipakai sebagai nampan, sebagai apa, penampung air minum ya. Itu karena fungsinya, kita tahu sendiri bahwa itu membunuh bakteri, menjernihkan, memurnikan ya. Jadi, alat ini memang luar biasa. Untuk di Indonesia, kita memberikan garansi lima tahun. Lima tahun. Tetapi, masa pakainya bisa seumur hidup. Masa pakai sumur hidup, karena beli maintenance. Betul sekali. Ada syarat khusus enggak? Air inputnya harus seperti apa, minimal? Ya, jadi, yang kita rekomendasi, bahwa air yang di treatment dengan living water, sebaiknya, itu air yang standar PDAM. Standar PDAM, sebaiknya. tapi bukan berarti kita enggak bisa pakai air sumur. Air sumur juga bisa, tapi kita harus memenuhi standar dengan kita mengecek dulu. Kondisi air itu kita harus cek di laboratorium, untuk dapatkan standar, apakah memenuhi syarat atau enggak. Karena kalau kita men-treatment, kalau kita men-treatment, kalau kita men-treatment air sumur, kita perlu treatment, kalau air itu terlalu buruk kondisinya. Ya. Nah, itu konsek mesenya kita mengeluarkan biaya lebih mahal. Nah, makanya kita rekomendasi lebih gampang, kita pasang instalasi pump, karena air pump relatif sangat murah. Ya. Ya. Itu yang kita kira. Terima kasih sudah terjawab. Sudah, jadi memang alat yang depan Bapak-Ibu sekalian ini uniknya apa? Pre-maintenance tadi ya. Dan itu yang menariknya apa? Hasil lab, Pak. Hasil lab ini ya, oke, kalau hasil lab kan orang bukan hanya promo, ini kecap kan selalu nomor satu. Ini nomor satu. Buktinya apa? Silahkan cek di lab. Oke, terima kasih. Silahkan kepada Pak Fran dan Pak Abraham untuk kembali. Sebentar akan ada film kata sambutan juga dari rekan-rekan yang di Jakarta. Dan atas peresmian self-opening LW8 ini, sebelum salah satunya, saya juga mau minta panggil Brotofan ini untuk sharing. Apa sih kerinduan beliau untuk buka LW8 ini di cabang Jawa Barat? Nama saya Pastor Tony Mulya. Saya menggunakan living water di rumah saya dan juga di gereja sudah dua tahun. Dan dalam dua tahun ini, living water saya minum, saya pakai untuk mandi, dan seluruh keperluan keluarga saya. Dan yang paling luar biasa adalah sejak saya minum living water, saya nggak merasa diri saya tenat, capek, semuanya terasa kuat. Bahkan hari ini adalah hari Senin, dan tadi malam saya melakukan doa semalaman sampai pagi. Dan sampai hari ini rasanya badan saya fit, nggak terasa lelah, dan stamina saya cukup baik, jarang sakit. Saya percaya ini adalah efek dari saya menggunakan living water, air yang hidup. Dan sungguh air ini memberkati saya pribadi, keluarga, bahkan seluruh gereja yang saya gembalakan sangat diberkati oleh peradaan living water. Halo, nama saya Wirawan. Saya pemilik dari PT Hydrofarm Indonesia. Hydrofarm Indonesia itu bisnisnya adalah intinya tanam sayur di atas air. Nah, saya kemarin sempat ketemu tim yang living water punya tim. Saya diperkenalkan untuk memakai, menanam sayur pakai living water. Nah, hasil-hasilnya ternyata living water itu luar biasa. Sayur saya bukan hanya lebih besar, lebih subur, lebih bagus, dan sehat. Vitaminnya bagus banget. Kedua, saya juga coba living water di ikan. Ikan saya jauh lebih merah, hasilnya ikan kokimas ya. Kokimas saya lebih merah, lebih besar, dan tidak ada penyakit. Memang living water itu air yang luar biasa. Terbukti, ikan saya jauh lebih bagus, lebih merah, lebih segar, tidak ada penyakit, tidak ada kuman. Sayur saya jauh bagus, dan vitamin-vitaminnya terserap dengan baik, jadilah sayur-sayur hydroponik yang sehat untuk satu keluarga kita makan. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada living water, adalah mantep, luar biasa. Selamat untuk living water, it reborn. Saya harapkan ini merupakan kemajuan, dan satu terobosan, karena living water dibutuhkan oleh Indonesia, memberikan kesehatan, dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkati, dan kami harapkan semuanya menjadi kuat, dan sampai akhir, tetap sehat. Berkatilah living water aid, untuk selanjutnya berkiprah ke seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Amin. Salam sehat, saya Jarod Wijanarko, dengan ini mengucapkan selamat, untuk relaunching, living water 8. Menurut saya ini momentum yang sangat tepat, seluruh dunia terkena pandemi COVID, tapi ada sisi positifnya, memicu semua orang berpikir tentang kesehatan. Apa yang mempengaruhi kesehatan? Banyak sekali, tidurnya, makan sehat, olahraga, tapi coba, yang paling banyak berinteraksi dengan manusia, makan sehari 3 kali, tidur sehari, cuma 1 kali malam, tidur siang, tambah 2 kali, tapi minum, itu sehari bisa 8, bukan saat, bisa, bukan bisa, harus 8 gelas. Jadi kalau orang mau sehat, maka yang paling banyak dimasukkan ke tubuhnya apa? Air, air, air yang paling dimasukkan paling banyak ke dalam tubuh. Nah, Anda mau sehat, ya minumlah air yang sehat. Dan menurut saya, jawabannya adalah living water, air kehidupan. Sekali lagi, sukses untuk launchingnya, semoga makin banyak orang yang sehat. Salam dasyat, luar biasa. Selamat malam bagaimana semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Saya, selama 6 bulan ini tuh, jualin air, makan plaster. Selama ini, pengalaman saya dari wujud, saya udah banyak melewati teknologi air tuh udah sangat banyak. Dan jelas ya kalau pakai masker gini, jelas ya? Jelas. Jadi, dari air RO, ya, reverse osmosis, air ozone, terus air, saya nggak bilang mereknya ya, air akali, ya, yang harganya puluhan juta. saya bilang semuanya baik. Semuanya bagus. Untuk kesehatan bagus. Tapi kalau untuk pemulihan, menyembuhkan secara cepat, disulanya ya, yang saya rasakan tuh, dapatnya dari nano cluster. ada temen saya, asam urat, 9,5. Minum nano cluster. Dalam waktu seminggu udah 7,1 sekian. terus udah gitu, bibi saya sendiri, saya panggilnya Iyi ya, seumur sama mama saya. dia safe di Amerika, pulang ke sini, pensiun, tiap makan, harus suntik insulin. Suntik insulin, setiap makan suntik insulin. Tiap hari suntik insulin. saya coba dia, suruh pakai nano cluster. Sekarang dia udah lepas, bikin insulinnya. Bukan air ini menurunkan gula, bukan. Tapi air ini tuh, memfungsikan lagi pankreasnya yang, sedang, nanormal. Makanya saya melihat orang yang sembuh banyak, terus yang COVID. Yang COVID, cetainya 20. Itu adik bapak saya sendiri, suami istri di Jakarta. Yang satu 20 sekian, yang satu 20 sekian. Minum nano cluster, baru satu hari, yang satu tiga botol, yang satu lima botol, suaminya lima botol, istrinya tiga botol. Yang satu jadi dua delapan, cetainya. Yang satu jadi tiga satu, udah gak menulai lagi. Bukan dia menyembuhkan, COVID sebetulnya ya, tapi air ini tuh, begitu masuk ke dalam tuh, imunnya naik. Drastis ya. Makanya, dari semua air yang saya udah coba, ya, heksagonal bagus. Tapi, kalau cuma heksagonal doang, percuma, saya bilang. Bakteri tentu ada. Terus kalau misalkan, akali doang, ya, juga, bagus, tapi kurang, masih kurang. kalau nanocluster ini, living air water ini, gabungan dari semua teknologi. Gabungan dari semua teknologi. Grystalize-nya ada, oksigen-nya ada, heksagonalnya ada, nanocluster, sama ion juga tadi ya, ion-ion, puperl, semuanya ada. Makanya saya, selama enam bulan, saya cuma jualin air aja, dus-dusan. setiap orang, saya sendiri, perdagangnya juga, perasaan mahal, jujur aja ya, satu dus tuh, ini air mewah, saya bilang ya, satu dus bisa 300 ribu, ada yang 150 ribu, ada yang 350 ribu, macem-macem, ya. Nah, begitu saya dekat alat ini, yang bisa memproduksi nano, otomatis saya tertarik ya. Kenapa? Jadi, orang-orang yang, perlu air nano, udah gak usah beli dus-dusan lagi deh, kecuali buat harian, buat tamu, buat apa oke, ya. Tapi untuk mandi, untuk perkebunannya, kalau misalnya punya pabrik, biasa pakai air galon, berapa banyak galon yang harus dibeli, untuk karyawannya gitu kan. Jadi ini solusi, kesehatan iya, solusi ekonomi juga iya. Gak perlu lagi beli air galon, ya. Gak perlu beli lagi, tinggal kocok, kayak di tempat saya itu tuh, ada dekat WC ya, di ruangan sebelah sini. sekarang saya masak, bikin roti di atas, cuci sayur, terus, bikin nasi juga jadi lebih bagus. Lebih tahan lama. saya kan catering di atas ya, catering masuk pabrik-pabrik itu, otomatis ketahanan nasinya harus lebih. Kalau airnya biasa-biasa saja, ya hasilnya biasa-biasa saja. Jadi kesimpulan, air nano cluster ini tuh, menyehatkannya, super menyehatkan, bukan cuma menyehatkan, tapi kalau saya bilang menyembuhkan, nanti ada yang membawa, oh ini obat ya, tapi betul, pemulihannya gak sihat, saya bilang, ya. Sangat gasiat, nano cluster. Bukan cuma, oh iya, berbulan-bulan ya, minum, nanti kesehatannya naiknya sedikit. Kalau ini kayak makan cengik, buju bikin, langsung pedes lah, isilahnya gitu kan. Kalau yang lain harus berbulan-bulan, terus, lama, saya bilang, udah gabungan berapa teknologi, hasilnya zero bakteri lagi. Gak ada bakteri sama sekali. Jadi air tuh, kalau dipakai cuci mobil, juga gak ada kapurnya, gak gampang ke salon, gak perlu sering ke salon mobil, untuk gosok-gosok kapur mobil, yang jadi bikin pusem seperti itu gitu kan. Apalagi Pak Abed yang mau ditanyain. Oke, nah, ini katanya, juga berpikir Pak Tauvan ini berpikir, ini bisa dipakai rame-rame ya, untuk staff di sini, karyawan, wakti sosial, jadi, teman-teman, kita bisa ngasih air hidup ini, benar-benar untuk kesehatan banyak orang ya. Betul. Tanpa harus berpikir, dus-dusan yang mahal tadi ya. Ya, tapi kalau yang orang-orang kaya, gak apa-apa beli dus-dusan deh. Tapi kalau mau mandi pakai, kalau mandi susah ya, ya harus, pasal dusnya dibukain, terus pakai mandi kan, gak mungkin ya, pasang alat lah ya. Oke, ya, makasih Pak Tauvan untuk sharing-nya. Demikianlah tentang sharing living water, ya, apa itu airnya, nanti kepada yang undang, atau nanti sambil santai, Bapak-Ibu sekalian bisa nanya, gimana cara dapetinnya, gimana, Mister atau Bro Tauvan ini, menyediakan tempat ini, untuk Bapak-Ibu sekalian, bisa, nanya-nanya, bisa nyoba airnya, bisa juga, nyicipin, sambil makan di sini ya. Jadi, Buat Broensis yang ada di sini semua, ya, terutama yang dari Bandung, semoga dengan kehadirannya living water air di Bandung tuh, bisa jadi solusi kesehatan iya, jadi solusi ekonomi juga iya, ya, dan banyak menolong orang juga, ya, saya bilang, orang yang harusnya biaya, kesehatannya berapa, ya, jadi turun otomatisnya karena sehat, terus biaya perawatan mobil, salon, turun juga, ya, biaya aqua salon, hilang semuanya, maaf kalau ada penjual aqua di sini ya, jadi turun omset gitu ya, cuman, yang pasti, living water air ini solusi, saya bilang, itu yang saya senang dari, bukan melihat dari sisi materinya ya, tapi bener-bener solusi ekonomi dan, solusi kesehatan, itu aja, buat yang mau jadi distributor, boleh, yang mau jadi konsumen, silakan, pokoknya tinggal tentukan sendiri, biasanya kalau udah jadi konsumen, ya jadi distributor juga sih, mungkin udah beli, nggak nawalin orang lain, semua juga pengen untung ya, jadi, sekali lagi, saya ucapkan, ucapkan terima kasih, beri tupuk tangan buat semuanya, ya, 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton